Tidak hanya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, polisi juga menggerbek markas perjudian dan lokasi pesta narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penggerbekan, polisi menyita sepeda motor bodong, mesin judi, hingga senjata api. Puluhan personil dari Polres Tabes Medan menggerbek sebuah perkampungan yang dijadikan markas perjudian dan peredaran narkoba di Desa Sai Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan polisi membuat sejumlah penjudi lari dan kabur ke semak-semak hutan, namun berhasil ditangkap polisi. Dari salah satu bubuk, polisi menemukan alat isap serta plastik klip sabu bekas pakai. Selain itu, polisi juga menyita 4 senjata api laras panjang, senjata tajam, belasan sepeda motor bodong yang diduga hasil judi, 29 mesin judi jackpot yang ditinggal kabur pemiliknya, 1 peti koin judi senilai 20 hingga 30 juta rupiah, serta sejumlah perkakas yang diduga digunakan untuk mencuri. Di sana semua markasnya, tempat peredaran, penjualan, dan pengguna-pengguna narkoba. Di sana ada pondok-pondoknya, tadi pondok-pondoknya juga kita sudah ratakan. Kemudian juga ada rumah-rumah yang memang kosong, yang memang di sanalah tempat penampungan sepeda motor yang hasil curian, di sate, kemudian mungkin diperjual belikan, ada juga yang dirakit. Polisi juga menangkap 10 orang yang terdiri dari penjudi, penadah barang, serta pengguna narkoba. Semua pelaku dan perang bukti dibawa ke Polestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, INUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!